Pemirsa pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maupun untuk mobilitas. Dalam masa 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, pembangunan infrastruktur digenjot sebagai fondasi dan peradaban baru baik di sektor konektivitas, ketahanan pangan dan air, serta permukiman dan perubahan. Pembangunan infrastruktur dasar ini juga menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Indonesia Mas 2045. Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Jokowi Dodo selama 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar masif dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan sumber Direkturat Jenderal Bina Marga, pembangunan jalan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi telah dibangun jalan tol sepanjang 2.432 km. Yang tersebar di Pulau Sumatera 1.138 km, Pulau Jawa 1.875 km, Pulau Kalimantan 145 km, Pulau Sulawesi 61 km, dan Pulau Bali sepanjang 10 km. Pembangunan jalan tol tersebut diantaranya jalan tol Trans Sumatera sepanjang 1.100 km, dan penyelesaian jalan tol Trans Jawa sepanjang 1.065,5 km yang menghubungkan Merak, Banten, hingga Propolinggo, Jawa Timur. Sedangkan pembangunan jalan non-tol mencapai 5.999 km jalan baru yang tersebar di Mapua, Kalimantan, NTT, seperti jalan Trans Papua dan jalan lintas selatan Jawa. Selain sektor transportasi darat, pembangunan juga dilakukan untuk memperlancar transportasi laut dan udara. Data Kementerian Perhubungan menyebut sebanyak 28 pelabuhan baru dan 27 bandara baru telah dibangun. Di antaranya Bandara Letung Anambas di Pulauan Riau, Bandara Marantua di Kalimantan Timur, Bandara Miangas di Sulawesi Utara, Bandara Korowai Batu, Papua, hingga Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Kulanprogo Yogyakarta, dan Bandara Doho Kediri, serta Bandara IKN. Sementara di Kota Jakarta, pembangunan alat transportasi massal masih dilakukan, mulai dari MRT, LRT, hingga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Kemajuan infrastruktur ini pun membuat masyarakat lebih nyaman, efisien, dan mempermudah mobilitas. Semua transportasi sangat mudah, apalagi transi umum sangat membantu untuk kita para pekerja. Fasilitas di bandara juga sudah sangat bagus, apalagi kan ada beberapa bandara di kota-kota selain di Indonesia yang sudah direnovasi dan jadi sangat maju seperti itu. Jadi bandara di Jakarta, di Bali itu kan sudah kelas internasional, tentunya fasilitasnya juga sudah sangat bagus. Tak kalah penting dalam kehidupan manusia adalah infrastruktur ketahanan air dan pangan. Presiden Joko Widodo pun telah membangun 61 bendungan. Dari jumlah tersebut, 43 bendungan telah selesai. 13 bendungan selesai di akhir tahun 2024 ini, dan 5 bendungan selesai awal tahun 2025. Bendungan Lewi Geris di Tasikmalaya ini, misalnya, menjadi bendungan terbesar dengan anggaran mencapai 3,5 triliun. Memiliki 243 hektare genangan air dari sungai Citandui, dengan daya tampung 81 juta meter kubik ini, mampu mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare. Selain itu, bendungan ini juga bisa mereduksi banjir dan menjadi sumber PLTA yang menghasilkan 2 x 10 mega ampere. Sementara di sektor infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, Kementerian POPR melalui Direkturat Jenderal Perumahan Pembangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah, 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya, BSPS, dan 40,347 unit rumah khusus, serta 71.731 unit rumah susun. Jadi dengan tambahan 61 bendungan ini, kita bisa menambah tampungan menjadi 19% dari 11% tadi. Artinya, sawah-sawah irigasi kita yang tadinya hanya 11%, sekarang bisa mendekati 20% dijamin suplai airnya sepanjang tahun. Jadi tidak hanya pada musim basah, tapi pada musim kering pun kita bisa tanam. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan infrastruktur dari negara lain di Asia, Indonesia masih perlu melanjutkan sejumlah pembangunan yang sifatnya berkelanjutan demi mengejar ketertinggalan dan menyongsong visi Indonesia emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan.